selamat menikmati yang dengan mudah dapat disaksikan dari bumi tempat kita tinggal perhatikan gambar bulan di samping diskusikan bersama teman sebangkumu tentang apa saja yang kamu ingin ketahui tentang bulan tulislah pernyataanmu dalam sebuah kertas dan tempelkan di papan tulis pernahkah kamu menyadari bahwa saat tertentu kamu tidak dapat menyaksikan bulan bersinar padahal langit malam sedang cerah terkadang kamu perhatikan bahwa bentuk bulan juga berganti-ganti apakah yang sebenarnya terjadi? bacalah bacaan berikut ini dengan seksama bulan yang setia kepada bumi bulan adalah salah satu benda langit yang mungkin paling sering terlihat di bumi selain matahari bulan adalah satelit bumi karena bulan berputar mengelilingi bumi bulan melakukan rotasi terhadap bumi selain itu bulan juga berotasi pada porosnya sendiri selama kurang lebih 28 hari hampir sama dengan waktu bumi berotasi bulan adalah satu-satunya satelit bumi bulan akan terus mengitari bumi jarak bulan yang cukup dekat dengan bumi membuatnya terlihat besar bila dilihat dari bumi bulan berjarak 384.000 km dari bumi suhu di permukaan bulan adalah 100 derajat celcius di siang hari dan negatif 170 derajat celcius pada malam hari siang dan malam berlangsung selama kira-kira 2 minggu dengan menggunakan teleskop bulan dapat diamati dengan bentuk cukup jelas dari bumi permukaan bulan dipenuhi dengan kawah-kawah hasil tabrakan bulan dengan meteor-meteor jika dilihat dari bumi ada beberapa bagian bulan yang tampak gelap dan ada bagian yang tampak terang bagian-bagian gelap itu merupakan dataran rendah sedangkan bagian yang terang merupakan pegunungan meskipun terletak dekat dengan bumi dan selalu mengitari bumi kenampakan bulan sangat berbeda dengan bumi bulan tidak memiliki air atau atmosfer manusia tidak bisa bernafas di bulan pada beberapa bagian dekat kutub ditentukan kemungkinan ada es di kawah-kawah yang ada dataran rendah yang luas di bulan disebut dengan lautan meskipun tidak mengandung air seperti di bumi dataran rendah itu juga merupakan dampak tabrakan dengan meteorit yang terselimuti lava gunung berapi pada zaman dahulu bulan juga memiliki gunung-gunung berapi gunung tertinggi di bulan tingginya 8200 meter bulan berlubang-lubang karena memiliki kawah dengan beragam ukuran kawah terbesar di bulan memiliki luas 200 km kamu telah mengetahui lebih banyak tentang salah satu benda langit yang paling tidak asing bagi kamu bulan sebagai satu-satunya satelit bumi merupakan salah satu benda langit yang pertama diteliti para ilmuwan satu-satunya tujuan penelitian adalah untuk melihat kemungkinan apakah bulan dapat menjadi tempat tinggal manusia berdasarkan bacaan di atas dan beri sumber informasi lainnya lakukan kegiatan berikut bersama dengan teman sebangkumu satu bacalah kembali bacaan tentang bulan di atas dengan seksama kamu dapat menggunakan sumber informasi lain untuk mengetahui lebih banyak tentang bulan carilah informasi sebanyak-banyaknya juga tentang planet bumi kita lakukan perbandingan antara bulan dan bumi dan catatlah pada sebuah tabel dengan menggunakan tabel tersebut buatlah poster yang menjelaskan perbedaan keduanya dengan cara yang lebih menarik tujuan poster itu untuk memberi tahu pada pembaca tentang kemungkinan manusia untuk tinggal di bulan buatlah postermu menggunakan karton ukuran A3 dan gunakan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya menarik presentasikan postermu di depan kelas dengan percaya diri apa kesimpulan dari kegiatan di atas kalian buat kesimpulan pada buku ipa kalian kemudian ayo berdiskusi ingatkah kamu dengan sketsa sistem tata surya yang telah kamu buat sebelumnya untuk membuat modal tata surya kamu perlu membuat membuat perbandingan ukuran planet-planet yang ada di dalamnya bersama dengan kelompokmu lakukan kegiatan berikut carilah informasi tentang diameter planet-planet di dalam tata surya dan catatlah dalam tabel berikut lalu buatlah perbandingan dengan membandingkan dengan planet yang dimiliki diameter yang paling kecil buatlah tabel seperti berikut dengan kolom nama planet diameter-planet dalam ribu kilometer perbandingan dan diameter dalam model cm kita buat Merkurius 4,9 km diameternya dan perbandingannya 4,9 x 4,9 sama dengan 1 jadi Merkurius kita memakan sebagai 1 kemudian kita hitung Venus 12,1 diameternya kemudian perbandingannya 12,1 x 4,9 sama dengan 2,5 dan seterusnya kalian buat Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus dan untuk berikutnya dengan menggunakan data tersebut kamu dapat menentukan perbandingan ukuran planet dalam tata surya dengan cukup akurat misalnya dengan model kamu menggunakan ukuran diameter planet terkecil Merkurius sebesar 1 cm maka diameter planet lain akan mengikuti sesuai perbandingan yang kamu buat kemudian siapkan alat dan bahan yang kamu perlukan sesuai sketsa rencana yang kamu telah susun bersama kelompokmu sebelumnya untuk membuat model tata surya 3 dimensi atau semi 3 dimensi semi 3 dimensi adalah menggabungkan antara 2 dimensi dan 3 dimensi dalam satu model perhatikan kembali contoh yang ada pada pembelajaran 1 dan 2 jika ada bahan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu maka kamu harus membuatnya terlebih dahulu untuk memastikan bahan tersebut dapat digunakan sesuai yang diinginkan kemudian susunlah langkah-langkah kegiatan yang akan kamu lakukan bersama dengan kelompokmu dengan seksama kamu dapat menggunakan diagram atau tulisan dengan bentuk paragraf untuk menyusunnya diskusikan kembali langkah-langkah untuk memastikan semua hal yang dibutuhkan dapat dilakukan lakukan pembagian tugas kepada semua anggota kelompok lalu tentukan cara atau strategi untuk memastikan semua anggota kelompok melakukan tugas masing-masing dengan baik kemudian ayo berlatih bagaimana pengalamanmu bekerja sama dengan teman-temanmu dalam kegiatan di atas bandingkan jika kamu harus mengerjakannya sendiri bagaimana rasanya bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan tentu lebih cepat bagaimana dengan menghabiskan waktu senggang bersama orang lain manakah yang lebih kamu sukai menghabiskan waktu senggang sendiri dengan gawe atau menghabiskan bersama dengan keluarga dan teman-teman pernahkah kamu mengalami situasi tersebut baca dan simaklah cerita berikut ini lihatlah apakah kamu memiliki pengalaman yang hampir sama ayo membaca kakek Banu Andi, Bayu ayo kita berkumpul disini seru kakek Banu mengajak Andi dan Bayu yang sedang asik bermain gawe mereka di ruang tengah Andi dan Bayu adalah kakak adik yang sedang berlibur ke rumah kakek neneknya bersama ayah dan ibunya ada apa kek? mau apa disini? tanya Andi yang lebih tua kepada kakeknya tanpa mengalihkan pandangan dari layar gawenya cepatlah ke teras kakek ingin menunjukkan sesuatu kepadamu disini sudah ada Ari dan Ika nih seru kakek dari teras rumahnya yang luas Andi, Bayu dipanggil kakek kata ibu mengingatkan setelah dilihat kedua anak itu tidak lagi juga menghiraukan panggilan kakek kalian sudah janji untuk menemani kakek kan kali ini mengapa kalian sibuk sendiri dengan gawe yang dibandingkan menemani kakek? kakek sudah lama tidak bertemu kalian loh kata ibu mengingatkan kedua adik beradik mempunyai pun akhirnya meletakkan gawe dan berjalan menemui kakeknya di teras nah nih dong nah gitu dong masa gawe lebih menarik daripada bulan bernama di atas sana sudah tiga kali bulan bernama Ari dan Ika selalu bermain kesini untuk mendengarkan cerita kakek loh jelas kakek Banu Ari dan Ika juga biasa bermain gawe seperti kalian tapi sudah tiga kali mereka selalu datang kesini meminta kakek bercerita pada bulan bernama jelas kakek lagi iya Andi sejak kakek kami meninggal empat bulan lalu kami jadi sering bermain kesini kakek Arya suka bercerita ketika bulan bernama tiba biasanya di teras rumah kami nah sekarang kakek Banu bersedia bercerita juga untuk kami Ari menjelaskan wah akan seru pasti cerita kakek kalau banyak pendengarnya aku mau seru Banu gembira lalu akan permainan lupa akan permainan gawenya Banu pun segera mengambil tempat di sebelah Ika kini keempat bocah itu pun duduk setengah lingkaran mengelilingi kakek yang duduk di kursi malas kakek Banu mulai bercerita dengan bersemangat terdengar suara menirukan suara-suara binatang petir angin kendaraan bermotor bergantian lalu terdengar suara anak-anak tertawa terbahak-bahak lalu suara mereka menjerit ketakutan kelihatannya seru sekali Andi dan Bayu pun lupa dengan permainan gawenya sepertinya mereka menikmati sekali cerita kakek Banu beberapa kali mereka merengek meminta kakek bercerita kembali ibu pun harus datang meminta anak-anak untuk menunggu hingga esok hari untuk membiarkan kakek Banu beristirahat ternyata seru sekali mendengarkan cerita kakek ya kak lebih seru daripada permainan di gawe kakak itu kata Banu kepada kakaknya pastilah kakek kan jago bercerita lalu ada Ari dan Ika lalu disana sedang bulan purnama sempurna kata Andi senang ibu pun tersenyum dan meminta mereka segera tidur kegiatan selanjutnya yaitu ayo menulis bacalah kembali cerita di atas dan juga hasil kerjaanmu sebelumnya bayangkan kamu ada dalam cerita itu dan ingin menjelaskan kepada temanmu dengan menggunakan sebuah gambar bagilah cerita di atas menjadi tiga bagian yaitu awal, tengah, dan akhir lalu menggunakan kertas ukuran A4 yang kemudian gambarlah cerita di atas untuk bagian pertama kamu menuliskan judul dan pengarang beserta gambar menjelaskan judulnya tersebut kemudian bagian kedua hingga keempat gambarlah isi cerita pada bagian awal, tengah, dan akhir cerita tulislah paling sedikit satu kalimat untuk menjelaskan gambarmu gunakan contoh di bawah ini untuk membantumu tulis pesan yang kamu dapatkan dari cerita tersebut ke dalam kalimat pendek jadi buatlah kolom seperti berikut judul pengarang bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir kalian dapat mengerjakannya pada buku gambar kalian kemudian lihatlah kembali gambar yang telah kamu buat perhatikan bagian akhir cerita di atas dengan menggunakan imajinasimu ubahlah bagian akhir dari cerita tersebut tuliskan hasil imajinasimu dengan menggunakan kata-katamu sendiri di tempat yang disediakan berikut kalian dapat menuliskan cerita kalian pada buku bahasa Indonesia kalian ceritakanlah gambar seri yang telah kamu buat beserta dengan cerita yang telah kamu kembangkan kepada teman-temanmu ceritakanlah dengan menggunakan intonasi, pemenggalan, kalimat, dan lafal yang jelas serta suara yang keras agar terdengar baik setelah itu mintalah teman lain untuk memberikan saran terhadap cerita gambarmu juga caramu bercerita dan menuliskannya di selembar kertas kecil lalu perbaikilah hasil pekerjaanmu dan catatlah hal-hal yang hendak kamu lakukan untuk memperbaikinya pada zaman dahulu banyak kegiatan masyarakat tradisional yang dilakukan pada malam hari ketika bulan bernama termasuk kegiatan bercerita atau mendongeng mereka berkumpul di suatu tempat yang lapang melakukan berbagai kegiatan bersama anak-anak kadang bermain permainan anak-anak dengan gembira di bawah bulan bernama sementara orang tua berkumpul di sekitar untuk mengawasi terkadang juga ada acara-acara tertentu yang ditampilkan tari-tari daerah di bawah bulan bernama saat itu tari daerah telah banyak dimodifikasi dengan tari kreasi daerah sebelumnya kamu telah mempelajari beberapa perbedaan antara tari daerah dan tari kreasi daerah nusantara mari mempelajari lebih jauh perbedaan antara tari kreasi daerah yang ada di Indonesia ayo membaca tari kreasi daerah di Indonesia yang beraneka ragam tari kreasi yang dikembangkan para seniman daerah merupakan tari kreasi daerah namun demikian tari kreasi tersebut masih mengacu pada tari tradisional yang sudah ada sebelumnya oleh karena itu dalam beberapa hal terdapat persamaan yang nyata antara tari daerah tari kreasi daerah pertama kedua jenis tari kreasi memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan tata masyarakat di mana tarian itu berasal kedua jenis tari kreasi ini memiliki beberapa gerakan yang sama karena tari kreasi daerah mengacu kepada tari daerah yang sudah ada sebelumnya semua gerakan kedua jenis tari kreasi itu bertumpu pada gerakan tangan, kaki, badan ketiga kedua jenis tari ini diiringi oleh alat musik dan nyanyian sebagai pengiringnya namun secara khusus tari kreasi dari berbagai daerah memiliki perbedaan-perbedaan yang dapat diamati dengan jelas masing-masing jenis tari memiliki keunikan gerakan yang berbeda satu dengan lainnya keunikan ini dicoba untuk terus dipertahankan dan dikembangkan sehingga menjadi ciri khusus yang mudah dikenali masyarakat beberapa jenis tari musik yang digunakan pun memiliki keunikan yang berbeda-beda sehingga menimbulkan suara yang juga menjadi keunikan tarian tersebut berikutnya adalah tentu saja busana yang dikenakan merupakan keunikan yang paling jelas dapat dilihat dan ada beberapa bagian dari properti tari yang unik dan khusus hanya untuk tari tertentu sama dengan musik dan gerakan perbedaan ini menjadi penciri tari tersebut dan membedakannya dengan tarian yang lain berikut ini adalah beberapa contoh tari kreasi daerah yang cukup dikenal di masyarakat Indonesia pertama adalah tari merak tari ini merupakan ciptaan seniman Sunda C.C. Sumantri dari Jawa Barat pada pertengahan abad ke-19 tari ini berusaha mengekspresikan keindahan burung merak tari berikutnya adalah tari kupu-kupu yang berasal dari Bali yang mengekspresikan keindahan kupu-kupu biru tua tari kupu-kupu biasanya ditampilkan secara berkelompok oleh 5 orang penari wanita para penari menampilkan gerakan menari dan tata busana yang indah tari ini sudah cukup terkenal karena sering ditampilkan dalam festival-festival tari dunia tari Manipuren merupakan salah satu tari kreasi Jawa daerah Jawa Tengah tari ini dikembangkan dari gerakan Manipuri yang berasal dari India oleh seorang seniman bernama Esmaridi tari ini dikembangkan di Indonesia tari Yapong dikembangkan oleh seniman dari Yogyakarta yang terkenal yaitu Bagong Kusudiarjo yang pertama kali dipentaskan pada tahun 1977 meskipun diciptakan oleh seniman Yogyakarta namun tari ini merupakan ekspresi kehidupan masyarakat Betawi yang tinggal di Jakarta yaitu Yapong pertama kali dipentaskan untuk memperingati ulang tahun Jakarta pada tahun yang sama tari Banjar Kemening diciptakan dan dikembangkan oleh seorang seniman bernama Agustinus yang terinspirasi dengan kehidupan masyarakat desa bernama Banjar Kemuning di Situarjo Jawa Timur tari ini terinspirasi oleh kehidupan para istri nerayan yang tegar kuat dan luas menghadapi kerasnya kehidupan selama ditinggal para suami berlayar kemudian ayo berlatih kini kamu telah mengetahui beberapa tari kreasi daerah yang ada di Indonesia tari kreasi daerah dalam bacaan tersebut hanyalah sebagian kecil dari tari kreasi daerah yang ada di Nusantara hampir semua daerah memiliki tari kreasi daerah yang dikembangkan oleh seniman daerah masing-masing bersama dengan teman sekelompokmu kamu akan melakukan kegiatan untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang tari kreasi daerah ikuti langkah-langkah sebagai berikut tentukan sebuah tari kreasi daerah baik yang ada di daerahmu atau salah satu tari daerah yang ada pada bacaan di atas carilah beberapa informasi untuk mengetahui lebih banyak tentang tari-tari tersebut gunakan tabel berikut untuk mengorganisasi informasi yang diperlukan kamu dapat menuliskan keterangan atau menempelkan gambar yang sesuai dengan keterangan yang diharapkan kalian cari tentang nama tari dan asal arti atau makna tari fungsi tari jenis gerakan tangan jenis gerakan kaki jenis gerakan badan lagu atau musik pengiring properti tari cara menarikan kelompok atau berpasangan atau tunggal jenis pola lantai kalian buat tabel berikut pada buku IPS kalian kemudian latihlah beberapa gerakan tari ini bersama teman sekelompokmu kamu dapat menggunakan video untuk mempelajari tari pilihanmu presentasikan hasil pengamatan dan hasil pencarian informasi tentang tari kreasi daerah tersebut carilah satu kelompok tari lainnya yang untuk melakukan perbandingan dan menemukan persamaan dan perbedaan antara kedua tari kreasi daerah yang berbeda presentasikan kembali hasil perbandingan antara kedua tari tersebut di depan kelas dengan percaya diri buatlah kesimpulan terhadap kegiatan di atas dengan menuliskan di dalam kotak di bawah ini kalian dapat menuliskannya pada buku IPS kalian adakah caramu untuk mengembangkan sikap dan keterampilan yang kamu anggap perlu untuk ditingkatkan lebih kemudian ayo renungkan adakah hal-hal baru yang kamu dapatkan dalam kegiatan belajar kali ini sikap dan keterampilan apa saja yang telah kamu kembangkan pada hari ini adakah cara untuk mengembangkan sikap keterampilan yang kamu anggap perlu untuk ditingkatkan lebih kemudian kerjasama dengan orang tua pernahkah kamu melakukan kegiatan di luar rumah pada bulan purnama mintalah orang tua atau kakek nenekmu menceritakan kegiatan apa yang mereka lakukan pada masa dahulu saat bulan purnama tiba bandingkan dengan kegiatan yang kamu lakukan pada saat bulan purnama demikian pembelajaran kali ini ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh k ash jqué di tih dan wabarakatuh Terima kasih.